PAKET STIMULUS COVID-19 STIMULUS ATAW STIMULUS Bukan saja menyisakan gugatan dan kontroversi di tengah masyarakat, namun motif dibalik perpu nomor 1 tahun 2020 dan stimulus yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 sejumlah 405,1 triliun rupiah, juga banyak mengundang pertanyaan masyarakat. Benarkah? Hal ini dipergunakan untuk penanganan keselamatan nyawa rakyat atau sebagai alibi untuk bancaan dan penyelamatan singgah sana kekuasaan para oligarki politik dan ekonomi? Tidak bisa dipungkiri, aroma suntikan dana segar untuk stimulus itu salah satunya bersumber dari utang. Tentu saja, hal itu telah menambah daftar panjang beban yang harus ditanggung oleh negara. Bertambahnya defisit anggaran yang kian menganga, bahkan melalui perpu tersebut, pemerintah diizinkan secara legal untuk menambah defisit anggaran sebanyak-banyaknya, tanpa batasan yang mengikat. Akan tetapi, ironis bahwa langkah-langkah itu nampaknya tidak akan cukup untuk menyelamatkan negeri ini dari krisis yang mendera. Pandemi corona dengan stimulus COVID-19 menjadi dilema. Negara harusnya hadir, serius dan fokus menangani dan menanggulangi wabah corona, tidak sibuk memanfaatkan pandemi corona untuk meraup keuntungan demi melanggengkan kekuasaan semata. Stimulus corona menguak sengkarut tata kelola tentang bagaimana seharusnya mengatur keuangan negara. Di tengah himpitan dan terjuangan kekuatan ekonomi dan politik negara-negara adidaya, harusnya kita bangun benteng ketahanan ekonomi politik yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Sebagai sebuah negara zamrut katulistiwa, Indonesia memiliki potensi yang benar-benar luar biasa, baik dari aspek sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pandemi corona adalah momentum hikmah luar biasa dari sang maha esa dan maha kuasa, untuk lepas dari ketergantungan dan cengkraman setan global dunia. Nampaknya momentum Islam jaya memimpin dunia kian kasat mata. Di tengah gagal dan hancurnya kapitalisme global di berbagai negara, sebuah kepemimpinan di bawah sang halifah yang bijaksana, yang dinanti-nanti oleh seluruh umat manusia. Allahu'alam bisawab. Terima kasih telah menonton!